Halo teman-teman APL Indonesia Kali ini kita membahas soal-soal latihan TLM Yang mana masih bersama saya di channel ATL Indonesia Ahmad Lev Dari Banjarmasin Nah ini kita membahas bagian kedua Dari materi urinalisis Yang mana soal-soalnya adalah Pilihan ganda tunggal Urinalisis Makroskopik Nah ini spesial memang untuk Siswa-siswi SMK TLM Dan atau Mahasiswa-mahasiswi diploma 3 atau diploma 4 TLM Teknologi Laboratorium Medik Oke langsung saja kita bahas soalnya satu per satu Yaitu Sebelumnya Bahwa kita soal ini Kita pastikan bahwa soal ini adalah Materi semester 3 atau ganjil Urinalisis dan cairan tubuh Tapi ini dipotong hanya urinalisis Soal ini terkait dengan materi dasar urinalisis Makroskopik urin Bau, warna, kejernihan, jumlah atau volume PH dan berat jenis atau SG Spesifik gravity Langsung saja soal nomor satu Rata-rata volume urin 24 jam wilayah tropik Salah satunya Indonesia ini berkisar sekitar adalah berapa Yang A 800-1300 ml B 1200-1500 ml Yang C 1400-2000 ml Yang C 2000 ml-2200 ml Yang E 2300-2500 ml Jadi jawabannya adalah Yang A 800-1300 ml Jadi perkiraannya Idealnya Kurang lebih Hampir 1,5 liter Dalam 24 jam Tapi karena di tropik Banyak mengalami keringat Kemudian respirasi insensibilis Dan lain-lain Sehingga diuresis akan berkurang Karena keluar melalui keringat Air tadi Lanjut lagi kita ke nomor 2 Penyebab warna merah secara patologis pada urin adalah Kecuali Yang A hemoglobin Yang B myoglobin Yang C forfobilirogen Yang D forfirin Dan E bit dan rubab Jadi jawabannya adalah Bit dan rubab Itu adalah Makanan yang didapat dari luar Lalu akan memberi warna merah pada urin Sementara yang 4 diatasnya Itu adalah Kondisi-kondisi yang patologis Lanjut kita ke nomor 3 Kekeruan pada urin Yang akan hilang Bila dengan penambahan asam asetat 6% disebabkan oleh apa kekeruhannya Yang A bakteri Yang B jamur Yang C amoposfat dan karbonat Yang D leucosid Yang E kalsium sulfat Nah jadi disini jawabannya adalah Amoposfat dan karbonat Kita tahu Endapan Pospat Itu akan larut dalam Asam encer Salah satunya asam asetat 6% Dan juga karbonat akan larut Apalagi Dengan adanya pengaruh Pemanasan mungkin Dia akan lebih larut lagi Jadi dia akan larut Nanti pada saat kita uji protein Dengan asam dan Pemanasan Protein lah yang akan Membentuk kekeruhan Atau mengalami denaturasi Sementara si Amoposfat dan karbonat Akan larut oleh pengaruh asam Lanjut kita nomor 4 Kekeruhan yang mirip dengan Susu encer Jadi teman-teman Melarutkan susu Encer kan Ya agak keruh-keruh putih Karena butir-butir lemak Tersuspensi dalam urin Disebabkan oleh Yang A Benda-benda Koloid Yang B Silus dan lemak Yang C Leucosid D Bakteri E Kalsium sulfat Jadi Jawabannya adalah Silus Dan Lemak Karena silus dan lemak ini Serupa Susu nanti Susu encer Pindah kita lanjut Ke Nomor 5 Apabila Urin dikocok Agak lama Jadi urin itu Dikocok agak lama Urin pasen Maka Busa Atau buih Gelembung Lambat Hilang Hal ini diperkirakan Terdapat titik-titik Kira-kira apa yang didapat Bila dikocok Keluar buih Atau busa gelembung Tapi lama hilang Biasanya kalau normal Segera hilang Yang A Keton bodis B Protein C Glukosa D Uri Darah Yang E Uro Bilinogen Nah ini teman-teman bisa melihat Biasanya kasus ini terjadi Pada Perkiraan adanya Protein Jadi adanya protein Di dalam urin Urin Gelembung-gelembung Buihnya Lambat Hilang Nah ini sebagai Uji Awalnya Lanjut kita ke Nomor 6 Penetapan pH urin Hanya berdasarkan Atas perubahan warna Pada kertas merah Jika asam Dan biru Jika basah Dengan menggunakan Titik-titik Yang A Indikator nitrazine Yang B Indikator lakmus Yang C Indikator universal Yang D Multistik urin Dan E Methyl oren Jadi Kalau menganalisa soal ini Biasanya yang paling Umum adalah Istilah itu Sudah digunakan pada Indikator lakmus Jadi lakmus itu Hanya dua warna Bila asam Warna merah Bila basah Warna biru Menggunakan kertas Lanjut lagi Teman-teman Kita Ke soal Nomor 7 Warna urin Normal Disebabkan oleh Adanya Titik-titik Yang A Sterkobilinogen Dan Sterkobilin Yang B Urokrom Dan Urobilin Yang C Bilirubin Dan Biliverdin Yang D Hemoglobin Dan Darah Yang E Urobilinogen Dan Bilirubin Jadi jawabannya Kalau fisiologis Atau normal Adalah Urokrom Dan Urobilin Dua ini Yang menyebabkan Urin berwarna Kuning Atau kekuning-kuningan Atau agak kuning tua Kemudian lanjut Nomor 8 Alat Urinometer Digunakan Untuk Pemeriksaan Titik-titik Dalam Urinalisis Yaitu apa Yang A Warna urin Yang B B J Urin Yang C Jumlah urin Yang D Kekeruhan urin Yang E PH Urin Nah disini kita bisa melihat Kata kuncinya adalah Urinometer Berarti Berat Jenis urin Atau ada nanti yang menulis SG urin Specific Graffiti Atau BD Kalau dulu itu BD Berat jenis Ejaan lama Sekarang BD saja Berat jenis urin Lanjut kita Ke Nomor selanjutnya Nomor 9 Soal nomor 9 Nah ini soalnya Sangat Memang sangat-sangat Teknis Usaha Tera Suhu Pada urinometer Dapat dilakukan dengan Acuan setiap Kenaikan titik-titik Dikoreksi Perkalian 0,001 Ini pada Alat Urinometer Yang A 1 derajat celcius Yang B 2 derajat celcius 3 Yang C 3 derajat celcius Yang D 4 derajat celcius Yang E 5 derajat celcius Nah disini jawabannya Kalau memenuhi Sesuai aturan Bahwa Setiap Kenaikan 3 derajat celcius Suhunya Dikoreksi dengan 0,001 Atau Dikali dengan 0,001 Selisihnya Selisih suhu urin Dengan suhu tera Lanjut Kita ke Nomor Nomor 10 Soal nomor 10 Pemeriksaan Berat Jenis Urin Yang teliti Dan hanya Memperlukan Setetes Urin Berdasarkan Atas Indeks Refraksi Cahaya Adalah Titik-titik Jadi kata kuncinya Indeks Refraksi Cahaya Dan Setetes Urin Nah ini akan menjadi Kata kunci yang Mudah diingat A Urinometer Yang B Refraktometer AB Yang C Nitrazine D Cari celup Urin Multistik Yang E Spektropotometer Jadi jawabannya adalah Karena Ada kemiripan Refraksi Berarti Refraktometer AB Jawabannya Refraktometer AB Berdasarkan Indeks Refraksi Refraksi Cahaya Dari situ nanti kita Mudah sekali Karena Hanya setetes Urin Yang pada Lensanya Atau pada kaca Optiknya itu Diteteskan Urin Lalu Dilihat Diteropong Nah ini Refraktometer AB Pindah kita Ke nomor 11 Nah ini nomor 11 Nilai normal pH Urin Adalah Titik-titik Kisarannya Yang A 5 Sampai dengan 7,5 Yang B 4 Sampai dengan 8 Yang C 6 Sampai 9 Yang D 3 Sampai 7 Yang E 7,5 Sampai Dengan 10 Nah ini Nilai Normal Yang Kira-kira Mendekati Atau Masuk Akal Atau Istilahnya Nilai Rentang Reference Value Nilai Rujukan Jadi Jawabannya Adalah 5,0 Sampai dengan 7,5 Karena Urin itu Normalnya Berada di rentang ini Kalau di luar dari itu Nanti akan Dibut dengan Urin asam Bila di Bawah 5 Apabila di atas 7,5 Atau di 7,6 Atau di 8,0 Nanti dikatakan Alkali Jadi Urin itu Fisiologisnya Sekitar Rata-rata Sekitar 7,6 Dan 5 Nah itu Kira-kira Seperti itu Lanjut lagi Kita Ke nomor 12 Keadaan Volume Urin Sangat Sedikit Atau Hampir Tidak Ada Yang Dikeluarkan Oleh Pasien Di Ruang Perawatan Misalnya Atau Di Poliklinik Disebut Dengan Titik-titik Yang A Poliuria Yang B Anuria Yang C Oliguria Yang D Puria Yang E Mikturia Jadi Jawabannya Adalah Anuria 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 Itu artinya An Tidak ada Atau rendah Sekali Kalau Poli Banyak Kalau Oligo Itu Beberapa Sedikit Piu Itu Lekosid Banyak Ditemukan Karena Mikturia Itu Miksi Berkemi Nah Itu Saja Teman Teman 12 Soal Makroskopik Urin Jangan Lupa Subscribe Salam Kompetensi Nantikan Soal-soal Lainnya Semoga Bermanfaat Dan Menambah Pengetahuan Di bidang Urinalisis Dan latihan-latihan Soal-soal Urinalisis Buat Siswa Siswi Dan Mahasiswa Mahasiswi Yang Menyimaknya Semoga Bermanfaat Dan Barokah Nantikan Video Selanjutnya Saya Ahmad Lef Pamit Sampai Jumpa Bye Bye